Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Beberapa hari yang lalu saya selalu mengupload video tentang tanaman pisang Terutama penyakit layu fusarium pada pisang Nah, untuk saat ini selain penyakit tanaman pisang yaitu layu fusarium Ternyata pada tanaman pisang itu ada hama yang sangat menjengkelkan bagi saya Jadi ada satu hama yang sangat menjengkelkan bagi saya terutama hama pada tanaman pisang Nah, hama apakah itu? Mari kita ikuti video saya berikut ini Namun seperti biasa sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk selalu klik like dan juga subscribe Untuk tetap bisa mengikuti video-video saya yang terbaru Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa beberapa waktu yang lalu Saya seringkali mengupload tentang tanaman pisang khususnya penyakit layu fusarium Seperti bisa kalian saksikan seperti video saya di atas sini Untuk saat ini sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi Bahwa ada satu hama pada tanaman pisang Ini yang menurut saya paling menjengkelkan Nah, seperti yang bisa kalian lihat di belakang saya ini Ini merupakan suatu tanaman pisang yang masih segar Tetapi ada beberapa juga pada daunnya ini yang mulai diserang oleh hama tersebut Ini merupakan hama tanaman pisang yang menurut saya paling menjengkelkan Di mana hama tanaman pisang ini berupa seperti ini Ini merupakan ulat daun Jadi ini merupakan ulat daun yang menyerang pada tanaman pisang Bisa kita lihat untuk serangannya seperti ini Jadi dia memakan daun mulai dari ujung sampai pada pangkal daun Pada serangan yang berat Maka untuk daun pisang ini hanya menyisakan tulang daunnya saja seperti ini Ulat daun seperti ini merupakan hama yang disebabkan oleh kupu-kupu Jadi ulat-ulat daun seperti ini Ini berasal dari kupu-kupu Ataupun serangga-serangga lain yang bertelor di daun pisang Kemudian dia akan memakan daun pisang Khususnya daun-daun pisang yang masih muda seperti ini Jadi ini Daun pisang yang masih muda seperti ini Ini akan dimakan mulai dari ujung sana Kemudian dia akan menggulung Jadi digulung seperti ini Nah kenapa dia menggulung? Mungkin karena dia bersembunyi Ini sebagai pertahanannya Untuk mengatasi hama ulat daun seperti ini Setidaknya bisa kita gunakan dua cara Atau dua metode Metode yang pertama adalah dengan metode mekanis Jadi untuk metode mekanis ini Untuk menanggulanginya Ya kita ambil ini Bulungannya ini seperti ini Kita ambil Kemudian kita buang Seperti ini Ini pada tanaman pisang Yang masih muda ini Usianya masih sekitar kurang lebih dua bulan Ini sudah diserang sama Ulat daun seperti ini Untuk cara mekanis Bisa kita ambil seperti ini Kemudian langsung kita buang Terima kasih telah menonton! Nah coba sekarang kita lihat Ulat daun itu sebenarnya seperti apa Jadi secara mekanis kita ambil Baca seperti ini Kemudian coba kita buka gulungannya ini Jadi dalamnya seperti apa Ini merupakan ulat daun yang sudah kita ambil Coba sekarang kita lihat Di dalamnya seperti apa Jadi seperti ini Ini merupakan kepompong Dari bakal kupu-kupu Jadi dia disini ada Serbuknya seperti ini Nah untuk menanggulanginya Ini ya secara mekanis Ini bisa kita buang saja Atau kita beri pada ayam Biasanya ayam suka dengan kepompong seperti ini Coba yang lainnya lagi Ini menggulung seperti ini Nah ini Ini dia masih hidup ini Bisa kita lihat ini Ini juga bisa kita buang saja Atau kalau ada ayam atau hewan lain mungkin ini bisa kita berikan pada ayam Karena ayam suka dengan ini Jadi ini paling menjengkelkan menurut saya Jadi dia bersembunyi Seperti ini Nah yang lainnya adalah ini Ulat daunnya seperti ini Nah mungkin juga yang ini Nah ini Ulat-ulat seperti ini Hama yang paling menjengkelkan Terutama bagi tanaman pisang Ini memang Seringkali menyerang tanaman pisang Jadi kalau secara mekanis Penanggulangannya adalah Kita ambil Kita buang saja Atau kita berikan pada Ayam Atau hewan peliharaan yang lain Pada serangan hama ulat daun yang parah Maka Daun ini akan habis Tinggal menyisakan Tulang daunnya saja Sehingga bisa dipastikan Bahwa Tanaman akan mengalami Suatu masalah Terutama dalam proses Fotosintesis Jika tanaman mengalami masalah Dalam proses fotosintesis Maka bisa dipastikan Bahwa tanaman tersebut Akan terhambat Pertumbuhannya Untuk penanggulangan secara Kimiawi Ini bisa kita Gunakan Pesticida Jadi pada Tanaman pisang Seperti ini Langsung bisa kita Semprot dengan Insektisida Jadi kalau kita Semprot dengan Insektisida Maka kupu-kupu itu Misalnya bertelur disini Telurnya ini akan Akan mati Sehingga Daun ini akan Terbebas dari Serangan hama Ulat daun Contohnya adalah Seperti ini Misalnya daun Daun Pohon pisang Yang Masih aman dari Serangan Ulat daun Kenapa Kenapa Karena ini Jadi kita beri Insektisida Kita semprotkan Dengan Insektisida Sehingga dia Akan aman Dari serangan Ulat daun Ini kalau Penanggulangannya Yang secara Kimiawi Yang menjadi Kendala Untuk menyemprot Dengan Insektisida Adalah Jika tanaman pisang Ini Sudah tinggi Jadi tingginya Lebih dari Tiga meter Seperti ini Mungkin kita juga Akan kesulitan Untuk menyemprot Terutama di ujung Daun Sebelah sana Itu Di atas sana Itu mungkin Kita akan Sedikit mengalami Kesulitan Mungkin itu dulu Yang bisa Saya sampaikan Semoga Video singkat Saya ini Bisa bermanfaat Bagi kita Semuanya Dan memang Hama Ulat daun Pada tanaman pisang Ini begitu Menjengkelkan Tetapi Sebenarnya Hama Ulat daun Itu Mudah Untuk Ditanggulangi Asalkan Kita betul-betul Telaten Dan sabar Terima kasih Sudah Menonton Video saya Semoga Kita semua Senantiasa Diberi kesehatan Sehingga Bisa beraktifitas Seperti Biasanya Dan Jangan lupa Untuk selalu Klik like Comment Subscribe Dan bagikan Video saya ini Kepada teman-teman Kalian semuanya Dan akhirnya Sampai jumpa Dengan Video-video saya Selanjutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.